Presiden Rusia Vladimir Putin tidak menyangkal ataupun membenarkan kabar keberadaan tentara Korea Utara di Rusia. Putin mengatakan terserah pada Rusia untuk menentukan bagaimana mengelola pelaksanaan perjanjian pertahanan bersama dengan Korea Utara yang dipimpin Kim Jong-un. Presiden Rusia itu secara khusus menyebutkan pasal 4 perjanjian kemitraan Rusia dengan Korea Utara yang mengatur tentang pertahanan bersama. Dikutip dari Reuters, Putin mengatakan ada pasal 4 yang menunjukkan betapa seriusnya perjanjian Rusia dan Korea Utara. Namun menurutnya apa yang terjadi antara Rusia dan Korea Utara dalam kerangka pasal tersebut adalah urusan kedua negara. Amerika Serikat sebelumnya menuding Korea Utara telah mengirimkan 3.000 tentaranya ke Rusia yang kemungkinan akan ditempatkan di Ukraina. Amerika Serikat dan sekutunya yang tergabung dalam aliansi NATO menilai hal itu sebagai tindakan yang dapat meningkatkan eskalasi perang secara besar-besaran. Putin sebaliknya menyatakan negara baratlah yang memperburuk perang di Ukraina dan mengatakan personel dan pelatih NATO terlibat langsung dalam perang Ukraina. Putin bahkan mengaku tahu siapa dari negara NATO Eropa mana dan bagaimana mereka melaksanakan pekerjaan membantu Ukraina. Sementara intelijen militer Ukraina mengklaim bahwa unit pertama tentara Korea Utara dikerahkan di wilayah perbatasan Rusia di Kurs. Di wilayah ini pasukan Ukraina melakukan serangan besar-besaran pada Agustus lalu dan menduduki sebagian kecil wilayah itu. Direkturat Intelijen Utama Kementerian Pertahanan Ukraina kala itu mengklaim adanya tentara Korea Utara yang terlihat di wilayah perbatasan Rusia di Kurs. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.